Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo everyone Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Is it my voice clear? Iya pak, ya sir Oke Sebelumnya ini Mumpung masih Pertama ya Masih Ramadan juga Ini saya mengucapkan Mohon maaf lahir dan patin Sambil menunggu teman-temannya ya Ini rencananya hari ini Ini bisa lihat share screen ya Bisa lihat tershare screen ya Halo Ini nanti juga saya ada waktu untuk absensi Ini ternyata sekarang harus absensi Ini nanti yang enggak masuk saya Kemarin masih saya merem ya Sekarang mau saya share langsung Kalau memang absensi itu penting Oke Rencananya hari ini Kita akan membahas tugas yang saya kasih di UTS Sekaligus nanti direvisi Revisi terkait tugas yang teman-teman upload di e-learning kemarin Sebenarnya saya mau ada ini Mau ada sekalian kayak pertemuan yang semester lalu Ada diskusi terus presentasi seperti itu Maunya Ini nanti saya tawarkan Enggak pun enggak apa-apa Jadi waktunya asinkronus itu Yang asinkronus ini sinkronus ya Waktunya yang sinkronus itu kalian buat untuk merevisi tugas UTS itu Karena kemarin ada yang salah Kata yang sedikit salah Oke Ini bisa dimulai atau masih menunggu teman-teman Ini mau saya sekilas Mau saya ini Mau saya review satu-satu Sudah berapa yang masuk ini Ada Mas Rangga Ada Mbak Aceng Mbak Vina Coba ya Mbak Vina dulu Teman-teman juga nanti bisa memberi masukan ya Terus teman-teman ini bisa on camp juga enggak apa-apa Biar apa Nanti itu recordnya Pak Eklip terlihat mukanya Enggak Vina ada di sini Sama Mbak Nur Aini Fitriana Ada ya Mbak Vina dan Mbak Nur Aini Oke Ini judulnya Assessing Personal Reading Ability Truth English Novel For ini kalau For ini tuh Kalau judul itu Kecil ya Huruf kecil For Senior High School Halo halo Mbak Vina Mana Mbak Vina Iya Pak Dengar apa enggak suaranya Pak Eklip Iya Pak Dengar Oke Sama Mbak Nur Aini Kamu fokus ke reading ya You are focusing on reading ability ya Truth English Novel for Senior High School Oke Sensing Personal Reading Ability Truth Novel Oke Mbak Elsa Saya mute Nah Biar enggak Itu Nyaring suaranya Mbak Vina Mbak Vina Halo Halo Iya Pak Semen disini mengusung Literacy ya Literacy disini Ada kata-kata literasi Jadi Literacy Seperti ini Literacy Sama literature Itu berbeda Cuman Beda Cuman bisa dimasukkan Novel itu Ke literasi Bisa Jadi beda ya Sastra dengan literasi Itu beda Sastra Literature Dengan Literacy Atau dalam bahasa Inggrisnya Bahasa Indonesia itu Literacy Itu berbeda Cuman New literacy Disini Kalau kita Ngomongkan literasi Jadi novel itu juga termasuk literasi Enggak masalah Nah Jadi Bedakan itu teman-teman ya Ini kan Ini kan Nanti kalau ada yang ambil literasi Sama literature itu berbeda jauh Kalau literature fokus ke novel Kalau literasi itu Macam-macam bisa Tidak hanya membaca ya Komunikasi di WA Itu termasuk literasi Terus Interaksi Di masa pandemi kemarin kan Pakai zoom seperti ini Termasuk literasi Jadi Semua yang berhubungan dengan Speaking Writing Apa Terus reading Ya Itu semuanya masuk ke literasi Saya suka literasi disini Tidak masalah Jadi dimasukkan untuk Pembelajaran gitu ya Nah Coba Ini maksudnya kan begini Mbak Mbak Vina ya Reading ability Menggunakan novel gitu ya Reading ability Melalui novel gitu ya Mbak Vina Betul apa tidak Bisa dijelaskan ini tentang apa Tugasnya ini kemarin itu UTS nya Halo Mbak Vina Iya Pak Betul Gimana cara jelaskannya Eh cara ngajarnya Itu Pak Jadi itu Untuk Assessing readingnya itu Melalui novel Tadi Pak Assessing readingnya Melalui novel Iya Melalui membaca novel Jadi nanti Nilai Apakah siswa itu Tadi paham Atau tidak Gitu Pak Nah Cara Assessingnya Pak Instrumen apa Halo Mbak Vina Untuk mengetahui Anak ini Nilainya bagus Atau nilainya Kurang bagus Gitu ya Ini melalui apa ini Saya besarkan biar Mbak Vina bisa lihat juga Teman-teman juga bisa lihat Kalau menurutnya Pak Iklil Disini kan Mbak Vina itu Disini itu Bentar-bentar Salah-salah Disini itu Literasi ya Terus menggunakan Program For International Student Assessment Pakai PISA Ini sering Literasi itu Sering dimunculkan oleh Pak Nadiem Betul sekali Tidak apa-apa Pakai PISA Cuman disini itu Mbak Vina Di assessing disini Belum mencantumkan Instrumennya Salah satunya Mbak Vina Biasanya itu pakai Mekanik Mekanik Terus Grammar Vocabulary Seperti itu Vocabulary Pocketnya Apalagi ya Coherency Begini-begini Mbak Vina Belum memunculkan Apa Instrumen yang Atau ini reading Reading ya Reading Mbak Vina Halo Reading apa Reading ini Mbak Vina Reading ini ya Iya Pak itu reading Berarti Mbak Vina ini Mau Intinya itu Mau Ngajar Reading Menggunakan novel Begitu ya Iya Iya Pak betul Berarti disini Begini Disini yang kurang Disini 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 yang kurang Ya the way The way You assess Ditulis Mbak Vina Assess The reading Caranya Assessment reading Itu pakai Apa Misalkan Tadi salah Yang mekanik Salah Yang mekanik Mekanik Salah Jadi misalkan Reading Itu Kamu Harus punya Alat tes Harus ada Alat tes Alat tes Yang berupa Instrumen penelitian Instrumen Instrumen Tes Untuk reading Yang di Reading Reading novel Untuk Reading novel Disini dalam hal ini Pisah ya Bisa Bagus ini Tidak apa Cuman disini kurang Mbak Vina Tolong diperbaiki Itu Sama Yang kedua Mbak Vina Belum ada Disini Belum ada Disini ya Mbak Vina Tidak ada Kurang ya Kurang The step The step To Read novel Caranya Membaca novel Itu yang baik Itu bagaimana Menurutnya Mbak Vina Disini Belum ada langkah-langkah Atau Cara Membaca novel Menurutnya Mbak Vina Yang disesuaikan Dengan judul ini Jadi kurang dua Disini kan Tapi ini fokusnya Ini fokusnya ke assessing Fokusnya itu Memberi penilaian Reading ability Through novel Mungkin ini Tidak usah Ini Tidak usah Ini The step to read novelnya Tidak usah Ini Optional Optional ya Saya kuning-kuning Tapi Tapi yang ini wajib Disini wajib ini The way you You Assess the reading Caranya menilai Cara novel itu Gimana Caranya Untuk reading novel Menurutnya Pisa itu Gimana Atau Adakah Great book Atau Anak-anak disuruh Memberikan sinopsis Saja Atau bagaimana Atau bisa menjawab Mbak Vina Ada caranya Enggak Untuk menilai Readingnya Anak-anak ini Sama Mbak Siapa tadi Sama Mbak Ajeng Mbak Ajeng Oh bukan Sama siapa Sama Nur Aini Mbak Nur Aini Sama Mbak Vina Bisa menjelaskan Disini Kalau Menilai Pemahaman Siswa Akan novel Yang Isi Isi Dari novel Yang dibaca Itu tadi Betul Cara Menilainya Anak ini Faham Atau Tidak Caranya Gimana Tahu Kamu Harus Tahu Kan Mbak Vina Menilai Menilainya Itu Seberapa Faham Tingkat Kefahamannya Ini Cara Nilainya Gimana Anak ini Kurang Faham Anak ini Faham Faham Sekali Ada Alatnya Untuk Menilai Kefahaman Anak-anak Ini Masih Belum Ada Disitu Sarannya Pak Iklil Disini Kan Kurang Kamu Bisa Macem-macem Bisa Memberi Memberi Untuk Melihat Anak ini Faham Atau Tidak Itu Kan Macem-macem Bisa Student Artifak Student Artifak Artifak Student Artifak Itu Apa Saja Artifak 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 Murid Murid Bisa Dari Komunikasi Komunikasi Atau Non Komunikasi 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 Seperti Ini Mbak Vina Sama Mbak Nur Aini Jadi Seperti Ini Kamu Aja Diskusi Anak-anak Terkait Novel Misalkan Ini Ada Novel KKN Penari Misalkan Kamu Aja Diskusi Mereka Siapa Nih Yang Hilang Di Ayo Kok Bisa Hilang Mereka Menjawab Diskusi Diskusi Begitu Oh Karena Begini 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 Itu Kamu Record Video Recorder Video Recorder Recorder Atau Apa Ya Classroom Observation Classroom Observation Observer Observation Jadi Begitu Harus Ada Apa Kalau Komunikasi Berarti kan Di dalam Kelas Misalkan Semen Di SMA Mana PPL Atau KKN Terus Kamu Record Itu Terus Kamu Kata-kata Mereka Ketika Kamu Tanya-tanya Oh Ternyata Teman-teman Ini Mengerti Buktinya Ketika Saya Tanya Ini Jadi Di dalam Judul Kamu Itu Kamu Memberikan Penguatan Bukti Kalau Mereka Itu Paham Dengan Cara Mengutip Video Recorder Tadi Atau Yang Non Komunikasi Sedona Artifak Yang Non Komunikasi Ini Berupa Misalkan Diberi Tugas Diberi Tugas Untuk Sinopsis Sinopsis Membuat Sinopsis Membuat Rangkuman Rangkuman Atau Sinopsis Sinopsis Nah Begitu Jadi Dari Sinopsis Itu Misalkan Satu Halaman Yang Berisi Terkait Novel Itu Secara Garis Besar Bagaimana Macam-macam Ini Tidak Hanya Sinopsis Ada Yang Namanya Novel Novel Thriller Kan Ada Yang Movie Thriller Ini Sekarang Novel Thriller Jadi Cara Bagaimana Cara Kamu Eh Anak-anak Disuruh Membuat Semacam Cuplikan Tentang Novel Itu Kalau Film Kan Ada Tapi Sekarang Novel Thriller Ini Pilih Hanya Mbak Vina PR Nya Mbak Vina Ini Tolong Dicatat Kamu Nanti Diperbaiki Lagi Nanti Saya Tagih Di Pertemuan Berikutnya Oke Mbak Nur Aini Mbak Vina Ada yang Ditanyakan Saya Paham Ini Kamu Bagaimana Terus Teman-teman Ini Sudah Semester Enam Kan Iya Sampai Itu Belajar Menggunakan Mendeley Karena Kalau Dari Sekarang Nanti Ketika Skripsi Ini Nggak Muncul Mendeley Nggak Muncul Atau Pak Ikhil Yang Belum Memunculkan Mendeley Kalau Nggak Sekarang Dipaksa Sekarang Nanti Anu Kesuitan Ketika Tugas Akhir Yaitu Ya Mbak Vina Mbak Aini Ada pertanyaan Ya Pak Sudah Cukup Jelas Nanti Direvisi Lagi Oke Saya Stop Share Makasih Pak Berarti Sekarang Lanjutnya Saya Coba Mbak Ajeng Di Ada yang Atau Yang Lain Sudah Siap Sumpah Ajeng 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 Lain Oke Mbak Ajeng Ada ini Mbak Ajeng Sama Mbak Rizky Putri Ada Halo Ada Pak 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 Judulnya Ini The Use of Digital Technology The Use of Digital Technology In Return Assessment At Junior High School Nah Ini Judulnya Bagus Ini Yang Ada Teknologi Teknologinya Begini Ini Sekarang Ini Lagi Trending Di Jurnal Baik Indonesia Ataupun Di Luar Cuma Disini Kurang Spesifik Penggunaan Digital Teknologi Seperti Apa Yang Digunakan Oleh Mbak Rizky Atau Mbak Ajeng Kurang Spesifik Pakai Digital Teknologi Apa Yang Digunakan Untuk Meng-assess Return Anak-anak Jadi Begitu Betul Mbak Ajeng Dan Mbak Rizky Yang Dimacud Jadi Menggunakan Teknologi Digital Untuk Memberi Assessment Pada Tes Tulisnya Anak-anak Apakah Betul Seperti Itu Atau Pak 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 Kuisis Oh Ini Ada Kuisis Nya Disini Kuisis Betul Saya Lihat Discussion Assessing Writing Nah Ini Oke Ini Tadi kan Reading Salah Sekarang Ini Yang Benar Yang Writing Jadi Kamu Harus Menyantumkan Kelihatan Mbak Ajeng Dan Mbak Putri Kamu Harus Memunculkan Penilaian Penilaian Rubrik Dari Assessment Assessment Writing Biasanya Disini Yang Benar Ada Mekanik Yang Tadi Saya Ngomongkan Mekanik Terus Ada Grammar Coherence Proherency Terus Apa Apa Ya Vocabulary 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 Mereka Vocabulary Mereka Dan Lain-lain Ya Kamu Belum Menggunakan Atau Sudah Digunakan Disini Dan Yang Paling Penting Yang Paling Penting Ini Kan Kamu PR Mbak Ajeng Bedanya Apa Kuisis Dengan Penilaian Yang Lama Bedanya Compare Ya Compare Antaranya Antara Kuisis Dan End Full Assessment Ini Belum Dimunculkan Disini Ya Ya Pak Ini Punyanya Kamu Loh Kok Salah Ini Kamu Yang Salah Nanti Saya Cek Lagi Saya Save Nanti Saya Cek Lagi Kuranya Disini Jadi Rubrik Ini Bagaimana Terus Prosedurnya Kamu Juga Menyantumkan Prosedur Penilaian Dikus Itu Seperti Apa Harus Dicantumkan Ya Oke Terus Dicek Pelagasi Sendiri Ya Coba Saya Buka Mendeley Pak Ini Kalau Teman-teman Ada Yang Sudah Tahu Mendeley Mendeley Sudah Tahu Sudah Tapi Kenapa Nggak Nyala Ya Ini Ini Biasanya Kalau Pak Eklik Ditu Nyala Itu Berarti Dia Sudah Mendeley Ini Mengurangi Teman-teman Dalam Melakukan Kesalahan Ketika Menulis Referens Ini Referens Manajernya Pake Mendeley PR-nya Sama Kayak Teman-temannya Ini Mbak Rizky Putri Dan Ajeng Ini Mendeley Belum Oke Jadi Ada Prosedur Penilaian Rubrik Yang Berupa Rubrik Itu Tabel Checklist Begitu Checklist Oh Ini Sangat Bagus Writing Ini Kurang Bagus Gitu Ya Disini Ada Kata-kata Checklist Atau Rating Skill Biasanya Itu Rating Skill Itu Pake Likert Skill Likert Skill Oke Begitu Ya Tolong Diperbaiki Ada Aini Dan Mbak Ini Mbak Aini Mbak Ajeng Sama Mbak Rizky Belum Ada Pak Terima kasih Oke Sekarang Bayu Pamungkas Ini Saya Lihat Tugasnya Mas Bayu Mas Bayu Pamungkas Mas Ditulis Ya Teman-teman Ya Biar Nggak Salah Ya Biar Nggak Lupa Maksudnya Oke Seperti Ini Bener Mas Bayu Ada Iya Oke Mas Bayu Dengan Mas Rangga Mas Rangga Ada Halo Mas Rangga Rangga Aji Bang Istu Mas Rangga Ada Nggak 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 Mas Rangga Coba Saya Lihat Mana Coba Lihat Ada Ini Mas Rangga Halo Halo Mas Rangga Dipanggil Pak Iklil Ayo Sepertinya Bekerja Pak Bekerja Bekerja Ya Judulnya Mas Rangga Dan Mas Mas Bayu Nature Of Multicultural Education Nature Of Multicultural Education Sebentar The Nature Of Multicultural Education Kalau Kalau Boleh tahu Tentang apa Ini Mas Bayu Dan Mas Rangga Ayo Ayo Sayu Mas Sayu Ya Ayo Kenapa Pak Kamu tahu tugas UTS nya Tentang apa Kemarin itu Ini Ini itu Persepsi guru Terkait Pembelajaran Multiculture Kalau Saya Lihat Persepsi guru Terkait Pembelajaran Multiculture Tugasnya Padahal Saya Lihatkan Tugasnya Kemarin Saya Perlihatkan Tugas Kamu Kemarin Bentar Tugas Kamu Itu Kemarin Itu Seperti Ini Bentar Bentar Nah Ini Dia Terlihat Enggak Oh Tidak Belum Saya Share Screen Oke Saya Share Screen Ata Full Aja Biar Terlihat Gampang Oke Nah Ini Tugasnya Itu Ini Oh Kamu Milih Ya Terus Kayaknya Kamu Kemarin Itu Dapat Atau Kemarin Teman-teman Dari Kelas Ini Itu Pakai Dilutri Kamu Itu Fokus Yang Mana Satu Dua Tiga Ada Yang Writing Ada Yang Reading Mas Mas Bayu Dan Mas Rangga Mas Rangga Itu Kebagian Yang Mana Kebagian Yang Nomor Berapa Jadi Kamu Nulis Ulang Ini Salah Ini Kamu Temanya Kamu Tidak Sesuai Dengan Yang Pak Ikhil Masukkan Di Dalam E-learning Disini Isus And Dilema Dalam Penil Apa Ini Dalam Assessment Sampai Nomor Tujuh Speaking Mas Rangga Dan Mas Bayu Itu Bagian Yang Mana Itu Ya Ingat Pakai Mendeley Disini Pakai Using Mendeley Mas Rangga Halo Mas Bayu Ada Penjelasan Nomor Tiga Itu Pak Ini Ya Nature Of Education Tapi Hubungannya Dengan Assessment Bukan Multiculture Tadi Punyanya Kamu Mana The Nature Of Education Tapi Bukan Multiculture Fokusnya Semuanya Fokusnya Sesuai Dengan Yang Punya Bukunya H. Douglas Brown Saya Melihat H. Douglas Brown Itu Bukunya Itu Bahas Apa Jangan Ngawur Nature Of Multiculture Education Tidak Dia Disini Fokusnya Ke Assessment Fokusnya Ke Assessment Tidak Fokus Ke Multiculture Bukan Bukan Jadi Pendidikan Itu Kalau Dilihat Dari Assessment Itu Fungsinya Apa Assessment Itu Fungsinya Apa Di Dalam Dunia Pendidikan Itu Fokus Bukan Multiculture Bukan Multiculture Bukan Tidak Ini 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 Merah Mas Bayu Dan Mas Rangga Buat Lagi Coba Dilihat Di H. Douglas Brown Atau Link Pak Itu Sudah Punya Youtube Terkait Ini Semuanya Atau Dipitir Laja Youtube Pak Yang Membahas Tentang Nature Of Education Cari Bukan Multiculture Bukan 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 Ini Kamu Tengah Banyak Gimana Kan di temanya Udah situ kan nature education Iya, kenapa kamu kok Bahas multi-culture Apa hubungannya nature dengan multi-culture Iya, ini semuanya multi-culture Di sini Iya Nature-nya mana Atau ada penjelasan Mas Bayu, enggak apa-apa Ngomong aja, santai aja Kalau saya masih belum bisa menjelaskan Soalnya saya enggak bawa laptop Soalnya kan itu kan langsung saya edit laptop Iya, ini perlu banyak revisi ya Coba nanti dijelaskan Di revisinya itu Terkait Poinnya itu di nature of education Yang terfokus kepada bukunya H. Douglas Brown Jadi di sini itu harus menggunakan H. Douglas Brown Jadi jangan mencoba berimprovisasi Lakunya nanti tidak sesuai dengan outcome Apa hasil akhir dari kelas ini Gitu ya, Mas Bayu ya Saya makanya, Pak Boleh? Halo Untuk masalah buku, Pak Buku ya Ini saya Kemarin ngomongkan harus berupa buku begitu Iya Nggak maksudnya kan tadi Pak Ikliling ini kan bilang harus menurut sumber Ya ini S. Douglas Brown Bener Terus Nanti saya boleh lihat Bukunya itu Pak Saya minta link-nya buat access buku tersebut Oke Boleh coba ya Caranya itu begini Caranya begini Tinggal begini Tinggal begini Ini tahu ya teman-teman ya Kelihatan ya Pak Iklilingnya ini ya Buka Buka Google ini tahu ya Sampai tinggal klik di Google itu Z Library Beginilah Z Library seperti ini Z Lib Nah inilah Z Library Kamu klik-klik yang di books Ya klik di books Kamu klik Edge.glis Brown Brown Begini Nah disini ada Ada prinsiple School of Language Learning and Teaching Ada language assessment Prinsiple and Classroom Practices Kamu yang ini Mas Rangga Tinggal di klik Ya disini Tinggal di download Nah seperti ini Selesai Nah ini Mau Saya downloadkan Nanti saya kirim Di group Juga Ini juga sudah Para ikl Pernah kirim Di group Insya Allah Kalau enggak salah Oh enggak punya grup ya Kamu ya Oke Coba Sebentar 8717 Kamu kalau cari sumber-sumber Script juga disini Ini gratis Enggak bayar Kalau mau pro Apa Ini Download sehari itu 10 buku ya Download sehari itu 10 buku Kalau mau lebih Bagus Di upgrade Pakai donate Disini Bisa Unlimited book Yang kamu akses Penting sekali Ini E-book Seperti ini Mengingat zaman ini Waktunya Mengerjakan skripsi ya Harus banyak-banyak Membaca Designing Classroom Test Disini General of Based Assessment Assessing Listening Assessing Speaking Nature of Education Atau enggak ada ya Coba Pak Pak Iklil Search Tadi Tama kamu apa Mas Bayu Apa Temanya Kamu apa Tadi Nature Education Nature of Education Oh Enggak ada Iya Iya Makanya Kamu kok Bingung Ya Mas Bayu Halo Halo Mas Bayu Halo Pak Iklil Ya Coba Dicarik dulu Di Bukunya H. Douglas Brown Ini Ya Seperti tadi Caranya Pak Iklil Tadi Nanti Kalau enggak bisa Kalau Ternyata tidak Menemukan Kamu tetap Multiculture Enggak apa-apa Ini saya revisi Karena tadi saya Lihat memang Tidak ada yang Berhubungan dengan Nature of Education Berarti disini Ini kesalahannya Pak Iklil Dapat saya Lihatkan Baik Pak Di sini memang Ada Nature of Education Ya Di sini mungkin Dari revisi Revisi Buku yang baru Mungkin Kalau ini Ada Sangat Beses Menini Yang lainnya Sudah Ada Ya Ini Yang Belum Nanti Coba Saya Carikan Juga Kamu Juga Cari Kalau Enggak Ada Tetap Multiculture Oke Cuman Tolong Ini Dikaitkan Dengan Assessment Soalnya Nanti Kalau Begini saja Sama Dengan Ini Sama Dengan Mata kuliah Yang ini Principle of language Learning and teaching Ini kayaknya Yang ngajar ini Kayaknya Kalau Tidak Bukan Indah Pak Irfan Takutnya Sama Dengan Ini Fokuskan Assessment Kita Jadi Pendidikan Multiculture Kamu Kasih Assessment Dikit Begitu Oke Mas Bayu Tolong Infokan Ke Mas Rangga Juga Sekarang Siapa Ini Dia Ayu Nggak Dia Ayu Iya Pak Coba Saya Lihat Mbak Dia Ayu Karisma Tasha The Effectiveness Of Using Podcast Assessment Listening Comprehension Viewed Form Students Listening Viewed Students Listening Mungkin Disini Maksudnya Itu Dilihat Dilihat Dari Kacamata Mahasiswa Atau Siswa Mbak Dia Benar Berarti Ini Semacam Student Perspective Begitu Iya Berarti Penggunaan Podcast Dilihat Dari Sudun Perspective Coba Saya Lihat Dulu Scroll Scroll Kebawah Disini Comprehension Podcast Podcast Pak Mohon Maaf Tapi Tidak Kelihatan Share Screen Share Screen Tidak Kelihatan Tidak Oke Saya Coba Nyal Keluar Dulu Eh Saya Coba Eh Return To Meeting Share Screen Kayak Kayak Gini Sudah Kelihatan Sudah Ini Mbak Dia Ayu Karisma Sama Tasha Effectiveness Of Use Assessment Listening Comprehension Viewed From Students Listening Oke Ini Background 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 Itu Seharusnya Mencantumkan Pentingnya Listening Ini Di EFL Atau Elt English Language Speeching Atau Ini Soalnya Fokusnya Ke Pengajaran Kalau EFL Penutur Asing Elt Terus Disini Ada Listening Comprehension Ada Podcast Ini Bagus Ini Podcast Sebagai Learning Materi Ya Kamu Ada Podcast Jadikan Sebagai Materi Ya Kita Lihat Oh Ini Hasilnya Ini Hasilnya Bagus Ini Kan Ada Hasil Seperti Ini Draw Learners Attention Sebagai Medium Itu Bisa Membuat Ada Tiga Attract Learner Through Production Work Sama Increased Awareness Of Control Ini Perlu Dijelaskan Lebih Lanjut Beserta Buktinya Ini Mbak Dia Ayu Jadi Begini Ada Dua Jenis Ada Dua Jenis Penelitian Di dalam Penelitian Di Pendidikan Bahasa Inggris Ada Yang Conceptual Framework Ada Yang Practical Ada Hanya Ada Yang Teoretis Dan Ada Yang Practical Kalau Teoretis Itu Tidak Perlu Turun Turun Kelapangan Hanya Menyimpulkan Dari Previous Studies Sebelumnya Disimpulkan Terus Memberikan Solusi Podcast Itu Seperti Ini Yang Bagus Begitu Atau Kamu Kelapangan Terus Memberikan Uji Memberikan Materi Podcast Itu Dan Kamu Nilai Perspektif Dengan Wawancara Misalkan Pake Angket Bagaimana Podcast Ini Baik Apa Tidak Baik Baik Alasannya Apalah Kamu Wawancara Wawancara Secara Langsung Interview Atau Pake Angket Kalau Mbak Dia Ayu Menginginkan Yang Pake Angket Kamu Jelaskan Secara Statistik Disini Discussion Kamu Jelaskan Secara Statistik Ternyata 90% Anak-anak Itu Bagus Menanggapi Bagus Itu Kalau Pake Kozner Secara Pake Kualitatif Tapi Kalau Mbak Dia Ayu Dan Teman-teman Ini Yang Dua Tadi Siapa Tadi Mbak Dia Ayu Dan Siapa Mbak Dari Materi Sampai Assessment Nya Menilainya Juga Bagaimana Begitu Sekarang Saya Tanya Mbak Dia Ayu Dan Kawan-kawan Ini Fokus Ke Assessment Kan Kalau Saya Lihat Judul Disini Kan Ada Effectiveness Of Assessment Disini Ya Ya Disini Ya Kan Gepa Nah Saya Tanya Sekarang Teoretical Apa Practical Apa Kamu Ini Kalau Sekarang Kepikirannya Keteoretical Apa Kalau Mungkin Kalau Mau Dikembangkan Mungkin Kepraktik Ini Saya Bebaskan Saya Serahkan Ke Mbak Dia Ayu Dan Teman-teman Mbak Khasm Dan Mbak Tasha Mau Teoretical Atau Mau Practical Ke Lapangan Mbak Tasha Ada Disini Mbak Karisma Tasha Sedang Kerja Juga Pak Karisma Belum Masuk Maaf Mungkin Bisa Teori Dulu Aja Nanti Praktisnya Menyusul Oh Kalau Mbak Tasha Teoretical Kalau Mbak Imin Tadi Iya Iya Masuk Tapi Ikut Mbak Wiwin Ini Mbak Tasha Siapa Ini Mbak Tasha Pak Oh Tasha Iya Tapi Ikut Mbak Wiwin Oke Oke Kalau Mbak Di Ayu Suka Teoretical Apa Yang Practical Saya Mengikuti Pendapat Teman-teman Tasha Bukan Bukan Ini Ini Oh Ini Yang Ngomong Mbak Tasha Bingung Aku Ya Kalau Begitu Kayaknya Teoretical Tapi Nanti Bukan Lagi Dengan Kelompoknya Bisa Praktikal Nanti Kamu Kalau Praktikal Agak Ribet Kamu Ke Sekolah Atau Ke Les Bimbel Kamu Kamu Ajari Pakai Podcast Terus Kamu Kasih Angket Tapi Kalau Teoretical Memang Harus Ada Langkah-langkahnya Disini Yang Kurang Disini Saya Lihat Discussion Kurang Bagus Discussion Cuman Sedikit Langkah-langkah Pembelajarannya Bagaimana Terus Bedahalnya Listening Ini Dengan Listening Biasa Yang Pakai Video Audio Record Seperti Apa Disini Kurang Disini Kurang Ininya Kurang Detail Langkah-langkah Pembelajarannya Terus Referensinya Juga Belum Menggunakan Mentally Oke Ini Masih Salah Ini Referensinya Atau Yang ditanyakan Mbak Diayu Dan Mbak Tasha Mbak Harisma Nggak ada Mbak Harisma Ada Oh ada Saya pakai Akunya Wiwin Oh ini Mbak Harisma Bukan Mbak Tasha Berarti Teman-teman Kalau Mau Ini Kalau Mau Luring Tetap Muka Tasha Pak Di Kelas Ini Teman-teman Bisa Masuk Saya Carikan Ruang Di Ekonomi Di LP 4 Nanti Ada Banyak Bisa Disini Ya lu ini ada kakak kelas nih lu jadi santai apa-apa gimana Mbak Diyayu dan Mbak Tasa dan Mbak Karisma sementara belum Pak belum ada gimana belum ada ditanyakan ya Oke nanti saya tunggu revisinya saya sing listening yang hanya teoretical jangan kalau terbuka masalah praktikal silahkan monggo saya stop share dulu sekarang pindah kepunyanya ini tadi sudah ya udah udah Dianto Udah Dianto tadi sudah apa belum ya Mbak Udah Mas Udah belum ya Coba sih saya lihat Oh ya belum ya Mas Udah ya siap saya share screen Tidak usah terlalu tegang Oh sama Mas Amar ya Amar sama Trio wek-wek dunia lumayan mengancam gitu ya alternatif assessment strategis n praktis jadi kamu menawarkan set strategi assessment dan prakteknya gimana caranya alternatif semua dan prakteknya saya begini begitu bener Nah sudah eh eh saya belum bisa menangkap ini alternatifnya seperti apa saya nggak bisa jelasin keseluruh apa nggak bisa jelasin itu ya Pak soalnya dari awal perancangannya dan lain-lain itu sudah Ketika mereka ngajak saya itu udah jadi gitu loh Pak jadi siapa yang jadi itu bagus-bagus-bagus-bagus ini bagus Ayo Gus teman-teman itu Mas Bagus Mas Udah itu Kamel luang lu ngerja Nah enggak kakak anggulan ini teguh Gus Mas Bagus hadir Mas Bagus masih kerja Pak masih kerja Mas ini Mas Amar tidak tahu kabarnya masih sebab tidak gitu ya tak tahu ya mungkin begini saya kasih komentar Mas Udah ya sebentar sebentar kamu disini kamu disini pakai ini pakai alat namanya itu high order thinking skill HOTS alternatif disini tuh kamu pakai HOTS kalau saya baca-baca segilas-segilas itu kamu tuh menggunakan asesmennya itu menggunakan HOTS jadi ada disini loh saya jelaskan ya saya jelaskan seperti ini kamu kalau ini analoginya analoginya seperti ini kamu biar paham Mas Udah nanti jelaskan ke teman-teman kamu kalau kamu jual beli saya beli mobil kamu seharga 100 juta misalkan setelah itu kan lepas tidak ada transaksi lain kan tidak ada paling ya satu bulan terkait ternyata-ternyata terkait permasalahan di dalam mobil kamu setelah itu kan tidak lah kalau kamu ini tuh high order thinking skill itu ada sustainability ada keberlanjutan jadi setelah kamu UAS ada final test ada assessment itu masih ada kegiatan lain masih ada yang lain nah disini makanya disini alternative form assessment can provide new way motivating nah disini-sini ini fokusnya tidak hanya kognitif tapi fokusnya juga afektif jadi kayaknya tadi juga saya lihat ada afektif-afektif ini ini sebenarnya bagus ini cuman di discussion kamu salah ini semuanya salah ini ini tuh masuk ke bab tiga ini masuk ke research design pakai seperti ini ini salah semua ini discussionnya itu seperti ini ini metodologi penelitian ini metodologi bukan discussion disini salah jadi kamu harus menjelaskan disini seharusnya sama kayak teman-temannya steps to assess ya using alternative alternative assessment begitu kamu seharusnya seharusnya eh begini salah nah harusnya begini ini PR kamu di discussion langkah-langkah terus apa saya menceritakan secara naratif enggak apa-apa melakukan tes naratif ini tes ases secara alternatif ini bagaimana sih langkah-langkahnya begitu ya hati-hati disini ini nanti saya nilai sebagai nilai akhir juga revisinya ini jadi harus serius oke mungkin UTS kemarin masih saya repot masih ada kegiatan-kegiatan S3 nya Pak Iko juga sekarang harus serius ya karena ini juga nilai UAS oke gitu Mas Uta ya tolong disampaikan ke teman trionya iya Pak saya sampaikan ke trio wek-wek Pak kamu juga menceritakan juga Mas Uta di warung kopi undang-undang kerjakan nah itu wah itu kemarin Masya Allah saya juga kaget Pak waktu saya tanya gimana ini kelompokannya tiba-tiba sudah disodorin ya saya sebagai orang yang menolak rejeki ya saya terima iya terus maksudnya isus and delay kamu kan kebagian yang nomor satu Mas Uta ya itu tuh kamu jangan jelas sebenarnya kamu itu terlalu berlebihan tugasnya teman-teman itu terlalu berlebihan seharusnya tugas kamu itu hanya menerangkan 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 ke Pak Iklil ya kalau ada permasalahan apa di dunia pendidikan khususnya di asesmen ini ya misalkan isu UNAS dihapus kenapa kok UNAS dihapus ini lah tapi kamu itu itu seharusnya bukan yang reno-reno gitu jadi isus itu artinya itu permasalahan permasalahan dan dilema dilema apa yang dihadapi oleh seorang pengajar dalam melakukan assessment begitu seharusnya permasalahan dan dilema apa yang dilakukan oleh seorang guru ketika melakukan assessment di dalam kelas gitu yang harus kamu tampilkan itu tapi harusnya seperti itu bukan ini itu harusnya kan baru alternatifnya solusinya bagaimana begitu tidak langsung alternatif tapi misalkan ada tujuh dilema dalam assessment sebutkan satu dua tiga jelaskan di dalam makalah kamu begitu Masuda ya paham ya maksudnya ya Pak terima kasih terima kasih ke teman-teman teman-temannya oke Pak sekarang Mbak Lia Yulis Mbak Lia eh ya Mbak Lia sama Mbak Yulis dua eh saya share screen oke tidak ada anaknya Pak tidak ada anaknya waduh nanti tolong disampaikan nanti saya komentari tolong dilihat lagi di e-learning gitu weh kelompok saya dulu di mana Pak oh kelompok kamu dulu ya Mbak Mbak siapa Mbak Linda nge iya Linda sama Mbak Linda sama Mbak Linda Mbak Linda dia terlihat terlihat Mbak Wiwin sama Mbak Linda gitu ya Pak Assessing speaking Assessing speaking detik 2 semi-colon gitu ya how to access speaking skill how to assess speaking skill in EFL classroom oke jadi caranya bagaimana cara access speaking di class eh classroom gitu ya sudah Pak tak lihat introduction terkait permasalahan-permasalahan betul ya ini ada difficulties disini betul pakai mendele enggak ini oh nggak pakai mendele Mbak Mipin dan Mbak Linda ya usahakan pakai mendele iya kemarin yang pakai mendele cuma yang ini Pak yang referensinya aja Nuh kalau referensinya pakai mendele otomatis depannya itu juga pakai mendele jadi itu saling berkaitan nah ini nyala juga belajar ya pakai reference manager ya biar nggak bingung kayaknya kemarin perpustakaan unim mengadakan seminar itu terkait menggunakan mendele oke oke nanti kalau ada waktu saya ajari kalau nggak bisa eh sudah ini betul ada preview studies disini ada EFL classroom disini ada nature of speaking disini ini ini permasalah error ya cause of error nah ini yang penting oh kamu sudah pakai Clark 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 ini bagus ini oh kamu pakai semi direct method direct method sama semi direct method ya oh ini ini yang saya mau jadi teman-teman lihat ini ya ada kayak eh rubrik penilaian anak ini di dikatakan baik writingnya readingnya atau speakingnya dalam hal ini speaking ya itu dari fluensinya kalau writing pak dari mana pasti itu ada mekanik gitu ya terus kalau reading pak dari pemahamannya pak pemahamannya dalam mencernak informasi itu bagaimana terus kalau speaking seperti ini ada fluensi ada pronunciation akurasi nah ini menurut harus ada referensinya referensinya mbak iwin ya di sini pakai referensi ini dari mana referensinya kurang referensinya tapi intinya betul akurasi interaction sama communication nah ada 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 aktivitasnya dapat intensif speaking responsif speaking oh ya oh ini kurang ini kurang jadi ini aktivitas dalam speaking skill ya ya ini aktivitas cara speaking skill atau cara asesmen dalam speaking yang lima tipe ini ini kan kamu bilang assessing ya iya pak itu kayak oh cara-cara asesmen ya ya lewat berbagai kegiatan gitu pak kamu pakai semuanya ini mbak iwin dan mbak linda iya iya karena speaking kan ada lima atau berapa itu pak iya betul ada lima iya betul-betul harusnya harusnya kalau menurutnya pak iklil eh kamu jelaskan yang disini kamu jelaskan yang apa seperti ini ininya kamu lebih jelaskan di fluensi pronunciation akurasi ini disininya yang ini ini jelaskan lebih detail ya apa rubrik penilaiannya ini kamu jelaskan lebih detail activities to access speaking skill ini jangan dihapus masuk masukkan di bab bab review bab dua tadi loh tadi terima kasih masukkan disini enggak papa di bab duanya mana sih nah di teoretical review nggak papa masukkan di teoretical review ya nature of speaking ada ini 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 slip and error in speaking lah lah ini lah metodenya ini kamu jelaskan lebih lanjut kalau activitiesnya taruh di atas gitu aja itu ya sudah bagus ini sudah sesuai dengan ekspektasinya pak iklil cuman referensinya kurang harus mindrely terus penjelasan yang di bab discussion ini yang terkait fluensi ini perlu diperjelas lagi perlu diperdetail lagi gitu yang ini harus ada penjelasan lebih misalkan fluensi blablabla disini kami kamu kasih subbab lagi fluensi fluensi itu bagaimana fluensi itu apa menurutnya siapa aspek yang masuk fluensi itu bagaimana gitu ya Pak Uwi dan Mbak Linda ya sudah pak ini yang kurang siapa ini tinggal lia sama Yulis tapi anaknya nggak ada pak lia sama Yulis ya nggak papa ini saya review aja tinggal satu ya saya review nanti suruh lihat e-learningnya ya lia sama Yulis oke authentic assessment dia pakai authentic assessment berdasarkan kurikulum 2013 oh ini sudah berbentuk jurnal ini dia sudah berbentuk jurnal Mbak Lia ini cuman tidak rapi ya oke di sini ada yang dia dua sepasi yang ini satu setengah kurang rapi oke assessment aspek vatricut Oh iya ya Pak C ini kok teratur ya Pak Ikil kepingin lihat sebentar 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 lah ini langkah-langkahnya sudah sudah ada ini jadi Mbak Liat Mbak Liat Mbak Liat Mbak Liat Mbak Liat Mbak Liat ini langkah-langkah cara melakukan assessment mengguna Pak Anu Autentic assessment langkah-langkahnya bagaimana pertama disini dia melakukan tujuan sesmen ini untuk apa gitu yang kedua langkah-langkah menggunakan taks autentiknya itu me itu bagaimana terus tiga portfolio nya 4 begini-begini begini ini lima begini terus enam langsung B ini lima langsung B performance assessment tapi authentic assessment gitu ya mungkin Oh portfolio assessment ini yang performance assessment Oke 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 oh ini yang yang nomor dua ini baru atau authentic assessment ini hai 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 ini terlalu bagus ya baginya Pak Ikil ya bagus sekali ini sudah lengkap ini ini andaikan mbaknya hadir itu saya tanya-tanya ini bagus sekali ini bisa jadikan skripsi teman-teman ya tinggal untuk menambahin misalkan implementation of authentic assessment in teaching writing for ya for in post-pandemic era gitu dikasih pakai media teknologi Zoom misalkan caranya authentic pakai Zoom bagaimana jadi skripsi disini jadi membuat langkah-langkah assessment di ketika Zoom biar enggak curang biar enggak plagiasi di Google gitu atau bagaimana caranya bagaimana langkah-langkahnya gitu aja ini kan yang old dia itu yang lama ini yang apa sih telahnya old-old itu apa sih yang lama itu konten yang kontemporer yang dulu yang jadul Nah kalau yang sekarang yang kalau pakai Zoom bagaimana caranya pakai e-learning caranya bagaimana itu mungkin bagus jadi eh contohnya contohkan ya contohkan eh eh kalau writing dulu itu kan grammar yang ditentukan yang dipentingkan grammar ya writing grammernya bagus terus ininya bagus sampai-sampai sebagai esensi dari sebuah karya tulis itu enggak tahu gitu jadi dengan authentic ini eh teman-teman bisa melihat the beauty of writing tanpa mengindahkan grammar jadi yang grammar itu iya tapi esensinya tuh harus nampak disini dari authentic tahu nah ini kurang kurangnya dimana harapannya Pak iklil disini nanti mbak linda sama mbak tadi itu siapa itu menghubungkan dengan perspektif ketika jaring ketika online ya di sini authentic assessment in online learning konteks ya l2 konteks begini judulnya dia harus menghubungkan dengan online dalam pemerolehan bahasa kedua gitu atau IFL konteks gitu kalau bingung-bingung atau ILP konteks begitu dia harus menyebutkan onlinenya itu biar ada wacana yang sudah bagus cuman eh harus ada diskusi ya eh biar tahu eh maksudnya gitu gimana mungkin itu dari Pak iklil kalau nanti sama apa dua orang itu dijawil suruh lihat e-learning ya minggu depan kita zoom lagi saya mau lihat progresnya teman-teman sampai di mana oke saya akhiri diperbolehkan atau ada pertanyaan sebelum saya akhiri sudah Pak sudah ya semoga bermanfaat terima kasih atas waktunya teman-teman saya akhiri saya izin and meeting dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi terima kasih 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 terima kasih